Halo Minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Minano Nihongo Dainijunika atau pelajaran ke-22 Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini Tidak lupa untuk kami ingatkan, dukung kami Dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo Langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya Nah, pada pembahasan kita kali ini Ada keterangan kata benda Nah, dalam bahasa Jepang Kaliman yang menerangkan benda atau sesuatu Selalu ada di depan kata yang diterangkan Sebagai contoh Seperti yang sudah kita pelajari pada bab 2 dan bab 8 dahulu Contohnya adalah Honda no Kuruma Jadi, mobil dari pabrikan Honda Takai Kuruma Mobil yang mahal Benrina Kuruma Mobil yang praktis Jadi, disitu benda yang diterangkan ada di belakang Yang menerangkan di depannya Nah, itu kita gunakan yaitu Sebagai contohnya adalah Kata benda yang menerangkan kata benda Kata sifat yang menerangkan kata benda Nah, di dalam pelajaran 22 ini Yaitu Kata kerja yang menerangkan kata benda Nah, kata kerjanya Rumusnya adalah Futsuke Atau Kata kerja bentuk biasa Langsung ditambah dengan Kata benda Nah, jika dalam anak kalimat Subjeknya menggunakan partikel gak Nah, jadi bukan kalimat utama Kalau kalimat utama itu kan kita Menerangkan langsung dengan Mbak ya Nah, disini anak kalimat Subjeknya menggunakan partikel gak Nah, supaya kita tidak bingung Langsung saja kita ke contoh Nah, untuk contoh yang pertama adalah Sukutariorides Ini contoh untuk pembentukannya ya Jadi, bentuk biasa dengan kata benda Sukutariorides Artinya Masakan yang telah dibuat Contoh yang kedua Tabiru guhan Tabiru guhan Artinya Nasi yang akan dimakan Dan contoh yang ketiga Ikanai hito Ikanai hito Artinya Orang yang tidak pergi Nah, itu contoh dari Kata kerja bentuk biasa Plus kata benda Nah, itu adalah contoh dalam pembentukannya Dan berikutnya adalah Contoh dalam kalimatnya Yaitu kita lihat Perbandingannya dengan yang biasa kita pelajari Nah, contoh yang pertama ini adalah Kalimat yang biasa kita pelajari Watashi wa shengsu eikau mi masta Artinya Saya Minggu lalu Telah menonton film Watashi wa shengsu mi ta eiga Nah, disitu Watashi wa shengsu mi ta eiga Jadi, yang atas ini Dia sebagai kalimat yang utama Yaitu Saya Telah menonton film Pada minggu lalu Nah, anak kalimatnya yang kedua ini Yaitu Watashi wa shengsu mi ta eiga Jadi, ini nanti bisa Ditambahin kalimat lagi Dengan keterangan-keterangan berikutnya Jadi, artinya Film Yang telah saya tonton Minggu lalu Nah, disitu Mungkin menarik Atau bagaimana Silahkan ditambahin Dan untuk contoh yang kedua Ini adalah Kalimat yang utama Doni sang wa Ko hyo no mimas Jadi, Doni itu Akan minum Kopi Maka disini Doni sang wa Ko hyo no mimas Nah, Doni sang ga No mu ko hi Disini adalah Doni sang ga No mu ko hi Disini dia Berperan sebagai Anak kalimat Dari kalimat yang Pertama tadi Artinya Kopi yang akan Saudara Doni minum Disitu bisa ditambahin Dengan Keterangan Selanjutnya Nah, itulah tadi Tentang contoh Antara Partikel wa Dan menjadi Partikel ga Itu bagaimana Disini Digunakan Dalam anak Kalimat Nah, berikutnya Contoh lagi Kurewa Ranisang ga Sukut tapang des Kurewa Ranisang ga Sukut tapang des Ini Adalah roti Yang telah Dibuat oleh Rani Berikutnya Ranisang ga Sukut tapang ga Oishi des Jadi Disini artinya Roti yang telah Dibuat Rani Enak Roti Yang telah Dibuat Rani Enak Berikutnya Doni Sanwa Ranisang ga Sukut tapang Oishi des Doni Sanwa Ranisang ga Sukut tapang Oishi des Tapitai des Yang berarti Saudara Doni Ingin Makan Roti Yang telah Dibuat oleh Prani Nah, disitu ya Disini penggunaan Dari Keterangan Kata benda Tadi ya Atau disini Menerangkan Benda Langsung Dengan Kata kerja Nah, itulah Tadi Tentang Keterangan Kata benda Nah, jika Minasang Masih Belum Paham Silahkan Tulis di kolom Komentar Nanti Mungkin Bisa Saya bantu Untuk Menjawabnya Lanjut Kita akan Ke pola Berikutnya Yaitu Ada Kata kerja Bentuk Kamus Jikang Jikang Yakusoku Dan Youji Jadi Pola ini Digunakan Untuk Menunjukkan Waktu Janji Ataupun Urusan Melakukan Sesuatu Jikang Sendiri Artinya Adalah Waktu Yakusoku Janji Youji Urusan Nah, langsung Saja Kita Contoh Kalimatnya Yang pertama Niyasangwa Asaguhango Tabirujikangga Arimaseng Niyasangwa Asaguhango Tabirujikangga Arimaseng Artinya Niyah Tidak ada Waktu Makan Pagi Jadi Niyah itu Tidak ada Waktu Untuk Sarapan Istilahnya Asaguhango Makan Pagi Contoh Yang kedua Watashiwa Tomodachito Nihong E Ikuyakusokuka Arimas Watashiwa Tomodachito Nihong E Ikuyakusokuka Arimas Saya Ada janji Pergi Ke Jepang Dengan Teman Jadi Mungkin Dia itu Sudah Berjanji Eh Besok Kita Pergi Ke Jepang Bareng Ya Nah Seperti Itulah Jadinya Untuk Kalimat Ini Dan Contoh Yang ketiga Kyowa Ginkowe Ikuyo Jika Arimas Kyowa Ginkowe Ikuyo Jika Arimas Artinya Hari ini Ada Urusan Pergi Ke Bank Jadi Mungkin Hari ini Kita Mau Bikin Lekening Baru Maka Kita Ada Urusan Pergi Ke Bank Situ Adalah Ikuyo Ji Urusan Pergi Jadi Urusan Pergi Pergi Ada Urusannya Seperti Itu Nah Itulah Tadi Tentan Pula Kata Kerja Betuk Kamus Yoji Yakusoku Jikan Berakhir Nah Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Jika Minasang Masih Ada Yang Tulang Paham Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Nah Tidak Lupa Jika Kalian Rasa Channel Ini Bermanfaat Silahkan Share Like Dan Dukung Kami Dengan Cara Subscribe Channel Kami Mainichi Nihunggu Akhir Kata Arigato Gozaimasu tails ho G F Hard 稜 Everyone Nice I You 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 Terima kasih.